Intro Halo Sobat Militer Sobat Baku Tarkam Eh Ma Bos, Baku Hanta maksudnya Jumpa lagi bersama Calon Magister Channelnya para pengamat militer kaleng-kaleng ya Bos Kali ini ada kabar dari Negaranya Pak Putin nih Penggemar-penggemar Pak Putin mana nih Bos Masuki pasar pesawat buatan Indonesia CN235 Rusia kembangan Ilusin 2-112V Hmm, tampaknya alutsista Dalam negeri mulai diakui ya Bos Buktinya negara sekali berusia Mau bersaing rebutan pelanggan pesawat Di kelas yang sama dengan CN235 Indonesia Bos Merujuk kerancangan Ilus 1-112 dihadirkan Dalam 2 varian, Ilus 1-112V Sebagai varian militer Dan Ilus 1-112T sebagai Varian angkut sipil Bos Dikutip dari airrecognition.com Disebutkan Ilus 1-112V Akan melakukan uji terbang kedua Pada 30 Maret 2021 ini Sebelumnya tes low pass telah selesai pada akhir Januari 2021 Sejatinya penerbangan kedua dijadwalkan pada April 2020 Tetapi ditunda karena rekonstruksi lapangan terbang yang saat ini telah selesai Bos Pada Oktober 2020, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia Mengumumkan bahwa Dua pesawat prototep akan dikirim ke Kementerian Pertahanan pada 2021 Dan unit produksi serial pertama Harus dikirim ke Angkatan Udara Rusia Pada tahun 2023 mendatang Hmm, gimana menurut kalian Bos? Produk Pak Putin ini akan jadi pesawat pesaing CN235 buatan dalam negeri kita Indonesia Bos Meski dirancang oleh Ilyushin Namun Ilus 1-112 diproduksi oleh Varoness Aircraft Production Association Bagi Rusia, kehadiran pesawat ini cukup penting Bos Pasalnya Ilus 1-112V Adalah air lifter pertama yang dirancang di Rusia Dari awal periode Pasca Soviet Dari kemampuan angkut Ilus 1-112 Dapat membawa pilot hingga 5 ton Berupa kargo, pasukan, senjata, dan logistik Sebagai perbandingan CN235 meski dimensinya lebih sedikit kecil Punya kapasitas pilot hingga 6 ton Bos Hmm, malah lebih hebat produk dalam negeri ya Bos Dilihat dari segi kapasitasnya Ilyushin Ilus 1-112 memiliki bobot dan dimensi Yang mirip dengan An-26 Cool Memungkinkannya untuk membawa Empat-empat pasukan bersinjata lengkap Berkat pengurangan konsumsi ban bakar Secara spesifik mesin Ilus 1-112 memiliki jangkauan Ferry dua kali lipat lebih jauh dari An-26 Yaitu 5.200 km saat terbang tanpa pilot Bos Dari spesifikasi Ilus 1-112V Disokong dua mesin turbo propeller Klimov TV7-117ST Dengan kekuatan tiap mesinnya 3.500 HP Mengusung model pesawat angkut modern Mesin sudah menggunakan 6 bilah baling-baling Bos Mengadopsi kokpit canggih yang serba digital Ilus 1-112V Diawaki oleh dua personel Semua informasi penerbangan Serta informasi tentang pengoperasian sistem pesawat Ditampilkan lewat 6 monitor LCD Nah, gimana menurut kalian Bos Akankah Rusia gelap akan mengambil alih Pasar pesawat CN-235 Indonesia di Afrika? Seperti yang kita tahu Negara-negara di Afrika sudah kepincut Dan jadi pelanggan setiap pesawat CN-235 Buatan Indonesia Bos Hmm, gimana menurut kalian? Silahkan berikan pendapat kalian ya di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya